Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di Nono Yarno channel kali ini yuk kita bakar-bakar ikan bagaimana serunya bakar ikan di keluarga besar kami kita tonton saja ini dia ini dia ikan beli sedang dibakar digeber-geber untung ini Bapak Adin sama Manok punya alat khusus untuk membakar ikan ini dia geber-geber terus geber-geber-geber ini asapnya kemana-mana kayaknya mau menyerang saya ini asapnya waduh kabur tolong mundur dikit dibalikin Wah sudah lumayan matang sudah setengah matang ikan beli itu ternyata berwarna kuningnya kekuningan lucu juga itu ada ikan berwarna kuning nih ikan beli namanya di tempat kalian ada enggak namanya ikan beli kalau di sini ada ikan beli gede kayak telapak tangan tuh meber lebar apalagi kalau sudah besar banget Wah lebar banget nah pindah ke sini nih wah ini antrian Aduh sudah geber-geber terus geber-geber ikannya sampai matang sampai eh berwarna agak kehitaman hitamai wah ini dia diperbesar wah ini 12 ekor ikan satu kali pembakaran tapi hati-hati jangan sampai mau bakar rumah ya apalagi bakar rumah sama tetangga wah ini mantap sekali ini ikannya digeber-geber terus ini dekat sekali ini sama kamera kameranya nah ini cengeknya kalau di kami namanya cengek cabai rawit itu nanti bakar ikannya dicampur sama dilulur sama cabai rawit yang direndos direndos pakai kecap waduh mantap jadi manis pedas kayaknya ini sudah matang ya Aduh ini ada yang copot harus dibenerin kita bakar-bakar lagi dikeber lagi geber-geber lagi sama ini sama apa namanya ihid kalau di daerah saya namanya ihid ihid atau ihid jadi bisa untuk mengeber-geber bakar ikan bisa mengeber-geber itu apa nasi bisa nggak pakai kipas angin langsung aja sampai geber-geber tradisional cukup lama ini belum matang juga wah harum hamurum semerbak bakar ikan jangankan orang kucing pun suka ribut kalau ini mencium harum bakar ikan ini untung disini nggak terlalu banyak meong ya adanya meong berkepala manusia disini wah kalau di ciamis wah banyak eh kucing tetangga kucing liar jadi kalau ada bau-bau ikan wah langsung menyerang langsung mengerubuti untuk disini nggak ada wah sedikit lagi sudah berwarna hitam ini enggak gosong ini berwarna hitam kehitaman jadi hara-haritam dahin dibaskom sudah siap antrian untuk pembakaran selanjutnya waktu selama yang mengeber-geber terus ini dan asapnya ke saya terus ini aduh gimana ini teh untung belum mandi jadi bawa asap juga nggak apa-apa lah udah udah ini udah udah masak udah matang nih langsung ganti yang selanjutnya dibolak-balik bolak-balik aduh ternyata terus-terus digeber-geber sambil geber-geber yang lain mempersiapkan bumbunya mempersiapkan cabai rawitnya yang direndos yang diulok ya sama kecap sama garam biar mantap manis asin sama pedas bersatu jadi rasanya enak sekali itu ini mungkin terakhir sudah aliran terakhir sudah waktu-waktu terakhir sebuah pendinginan pendinginan di atas api sebelum lagi selesai membakar ikan beli selanjutnya nah ini dia selanjutnya membakar ikan apa ini mujair ikan mujair agak kecil jadi satu kali pembakaran bisa beberapa ikan ini bisa tiga ikan dirempet berjajar menyusun ya nah ini dia tanaman itu nya sudah ada siap wah ini yang sudah jadi ini ikan beli dua ikan beli lebar yang sudah siap dimakan gantian nah ini giliran ikan menunggu giliran ikan selanjutnya dua lagi ya ini tiga berarti dua tiga dua berapa itu ya tujuh ekor dua yang paling besar lima yang lumayan besar cukup untuk beberapa orang itu wah kasihan ikannya dibakar melotot saudara kenapa yang melotot ya apakah dia tidak ikhlas ya mudah-mudahan ikhlas aja Oh ini yang ikan mujair kok ikan mujair kok dibakar itu mulutnya menganggap begitu ya ketiga-tiganya itu nggak kenapa-napa itu takutnya mereka tidak ikhlas dibakar sama kita mulutnya jadi monyong-monyong begitu waduh sebenar lagi matang semuanya matang kalau ini sudah matang kita mandi dulu langsung bisa disantap makan ya memakan pagi dengan ikan dua lagi sudah mengantri nah ini dia ini sudah matang wah ini semonyong-monyong ini sudah dibakar-bakar digeber-geber sampai matang ini tuh sudah ahli dalam pembakar mudah-mudahan banyak ahli bakar ikan bukan bakar rumah tetangga bahaya itu bisa dipidana terima kasih semuanya nanti setelah mandi kita ketemu lagi untuk makan pagi berjamaah bersama saudara semuanya Oke cek itu sebentar lagi Nah Alhamdulillah semuanya sudah hadir semuanya sudah hadir ada berapa orang ini 123456789 orang sudah hadir dan bisa makan pagi berjamaah Alhamdulillah bersama ikan yang tadi ditangkap di bolong sendiri di kolam sendiri dan dibakar sendiri Alhamdulillah ini lumayan enak sudah matang bakar ikannya dan dikasih dari bumbu yang mantap tiga rasa bersatu ada rasa manis dan rasa asin dan rasa pedas bersatu kita tunggu bercerai kawin lagi itu bagus sekali tuh habis atik ucap kita pijuk wadahuna turut makan ini wah ini si ayah hari repot ini harus menyesuaikan di karena tidak suka ikan jadi makannya yang lain ada urap ada mie ada ikan mati daya ada kerupuk ada pecel itu ajalah kalau nggak suka ikan Alhamdulillah hadir juga lebih atik waksur wakarman makno ada Pak Adin ada saya ada istri saya dan kedua anak saya ikut bersukaria makan pagi bersama ikan bernutasi full mudah-mudahan sehat ini kita makannya di dapur yang dekat banget sama kolamnya kolam yang tadi ikannya ditangkap sama sayur ya Alhamdulillah terus makan enak semoga sehat terima kasih mungkin sampai disini juga dulu kebersamaan kita jangan lupa subscribe like comment dan share di media sosial yang kalian punya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah